Intro Tik 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 bumi hujan di atas genteng Airnya turun tidak terkira Saatnya beli jasujan Selamat datang di Hell News dulu nih Bang Oke selamat datang di Hell News Berita dulu ya kita bahas nih Bang Berita pertama Bang Bukan 800 kg kotoran sapi dicuri Dari sebuah desa setelah pemerintah akan membelinya 800 kg Itu kira-kira satu truk dong Satu truk tai ya Buat apa ya kira-kira Kita bahas tai nih Bang Ya di masa seperti sekarang tai pun berharga Nah ini kegunaannya gak tau nih Apa mungkin nyari mushroom ya Bang Iya kan Bisa jadi nih Keren kotoran sapi nih Jamur tai sapi Jamur tai sapi nih Coba dibaca Nah Nah Ini kotoran sapi walau menebar bau menyengat Ternyata memiliki nilai ekonomi Di Aduh ini nama India nih Catik Susah Susah 800 kg Berapa tuh Berapa dia 83 24 Oh 24 Oh iya 24 Lumayan Aduh Berita macam apa ini Bang Nggak kira-kira Yang nyuri Pakai truk Apa sewa dia Kalau sewa Rugi Minus jadi Iya Kayaknya dibawa Digotong Apa sama sapi-sapinya ini dicuri Bang Coba kita baca lagi sedikit nih Belum dijelaskan secara pasti Kotoran sapi yang dibeli itu akan dimanfaatkan untuk apa Masih dirahasiakan tai sapinya nih Namun program pemerintah India Jadi Angin segar Segar Segera Bagi masyarakat yang sedang dinanda krisis Ngoromi Oh Jadi pemerintah Akan membeli Tai sapi Belum nih dibeli ya Ya Baru isunya bersebut Gitu Ada orang yang ngumpulin-ngumpulin tai sapi Nah Ada orang yang mencuri tai sapi yang sudah dikumpul Itu Ini jadi artragono gini disana Bang Mau kayak bisnis nih Bukan Sapi bisnis Aduh ini udah gak jelas nih warga Vrindavan ini Bang India ini Tai sapi loh Bang Jadi rebutan Kan ada yang ini Penggembala yang main suling di atas sapi Iya Ketorannya Ketorannya Berharga jadi ya kan Khusus tak Khusus tai yang ada penggal Tapi takutnya orang gak tau Bang Yang main suling di atas juga Ngenjek Bisa ke amel juga Bang Tai sapi yang Campurnya Campur sari Oke next lagi dulu Bang Berita berikutnya Bang Nah Ditangkap polisi Usai pesan uang palsu Sekarung Untuk ritual dukun Eh untuk ritual Dukunnya bilang Bisa jadi asli Kalau kita yakin Halo dukun Kenapa Yang penting yakin Iya sih Yakinin orang yang Rima uang palsu itu Maksudnya gak Ini ditangkap polisi Usai pesan uang palsu Nah ini Nah ini dukunnya kayaknya Beli tai sapi Ini Bang Aku yakin nih Untuk beli tai sapi nih Aduh Ini dukunnya nih Aduh Heran loh Nah ini Ini liat nih pak polisi Ini ketawa dia nih Bang Di dalam maskarnya Ini ketawa dia saya yakin nih Bang Aduh Melahkan tawannya Kenapa ini ada orang ini nih Banyak loh uang palsunya itu Sekarung ya Waduh Gimana nih Baca dikit Bang Kira-kira percitaan mana dia bikin Dilaminasi gak ya Dilaminasi dop gitu kan Baca dulu Jawan Coba ya Baca ya Poreskoto Mataram Mataram berarti ini ya Lombok ya Lombok ya Lombok kan Membongkar praktik Pemalsuan uang Dan upaya penipuan Dengan modus penggadaan uang Seorang dukun asal dusun dasan Baru Baru Desa Oh desa Surabaya Utara Sakura Timur Lombok Timur Oh Iya Nekat Nekat Hampir setengah miliar Uang palsu Bang Tunggu dulu Bang Ini dia mesen Hampir setengah miliar Harga uang palsunya mungkin Satu miliar Hilang Hilang Satu miliar Aduh gimana nih Harga berapa Sudah mungkin Kurang dari satu miliar Mungkin 100 juta Tapi Uang aslinya hilang 100 juta Dapat uang palsu Aduh Namun Belum cepat Melalui korban-korbannya Yang ingin mengadakan uang Aksi dukun itu Digagalkan oleh Aparat Pores Kota Mataramu Berarti ini mungkin Udah digagalkan Udah digagalkan Sama ini Sama aparat Pores Kota Berarti dia mesen juga Aparatnya Enggak ya Mungkin dijubah ya Jadi mungkin apa Jadi ini Apa namanya itu Mata-mata itu Klien palsu Klien palsu ya Kira-kira mesen ya Habis itu Pelaku Yakin Uang palsu Bisa jadi uang asli Kalau yang nerima Yakin Dan yang Warung yang Menerimeli Yakin itu uang palsu Itulah Kalau kamu bawa uang palsu Kamu harus meyakinkan Orang yang nerima Pelaku MH 58 tahun Yang berprofesi Sebagai dukun Profesi Dukun ini profesi Ada Ada sekolahnya nih Agong dulu dia Tamatan salah dia Sebelah dukun Tamatan dukun juga dia Terus Profesi Dukun Penggandaan Uang Mengaku Uang palsu Pecahan 100 ribu Itu akan digunakan Untuk ritual 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 Tai sapi Ini Pelajaran buat kalian Ini ya Kalau ada dukun Yang bilang Bisa mengandalkan uang Tapi rumahnya Bobrok Punya Gak punya mobil Masa percaya Jangan dipercaya Iya Kecuali orang kaya Yang ngomong gitu Percaya Investasi jatuhnya Dia memang Gak mungkin pengandaan Waduh Saya Ini katanya memang Saya bukannya Mau memperbanyak uang Bukan ternyata Tapi kita mau Ritualkan Supaya menjadi asli Kan Ini lebih aneh lagi Ini kan Dia pasti Ujung-ujungnya penipuan Iya Tapi belum kita laksanakan Iya Nah takutnya nih Dukunnya nih Orang BI nih Bisa mengasli Mengaslikan uang Iya kan Luluh Nah Ini dia Apa Apa namanya Dukunnya punya uang palsu Kamu beli uang palsu Dengan uang asli Iya gak Aku takutnya Jadi tuanya Uang aslinya dia yang dikasih Ke klien Jadi dia membeli uang palsu Aduh Hei, anda rugi, anda. Aduh, gimana sih ini? Ini berita gak jelas ini. Aduh, jangan-jangan kliennya bawa uang palsu juga. Saling cukar. Ini pengoleksi uang palsu ya. Lima kolektor uang palsu nih. Aduh, tolong nih buat Hellfans, tolong yang pintar. Jangan ada pengendaluan uang. Terus, jangan belajar di toko elektron pakai uang palsu. Bahaya. Bahaya. Yoh, kita punya deteksi uang. Iya, deteksi uang itu. Aduh, kita juga... Yoh, anjing pelacak ya? Iya. Dan kita punya dukun juga. Dukun juga. Dukun juga. Untuk pekerjaan uang palsunya. Dukun juga ini dia. Iya. Kita pekerjakan ya. Aduh. Gak jelas ini? Aduh. Next, next. Nah, ini Bang. Ketua KPI. Saiful Jamil. Ini lagi rame nih, Bang. Boleh tampil. Boleh tampil di televisi untuk edukasi... Bahaya predator. Gimana nih? Bahaya gak kira-kira? Bahaya lah, Bang. Aku punya anak kecil juga nih. Kalo liat Saiful Jamil tuh tuh... Tak sapu dia langsung aja. Aku hat dia langsung aja. Liar sekali-ali lah, Bang. Dia termesuk predator gak sih? Siapa? Si Saiful. Iya lah, Bang. Kan kalo predator tuh kayaknya banyak korbannya, Bang. Hmm. Itu udah. Predatornya... Korbannya cowok lagi, Bang. Loh? Nah, makanya. Bahaya sebenernya, Bang. Aku kasihan sama Diki. Tuh. Hahaha. Tapi udah pernah kayaknya nih. Dilemes-lemes aja kayaknya. Hahaha. Ini banyak yang diperbincangkan, Bang. Iya. Bukan masalah ininya ya. Ehm... Saiful Jamilnya gimana tuh. Ini hak-haknya mereka ya. Maksudnya hak-hak individunya. Tidak dicabut. Cuman... Penyambutan keluar dari lapasnya nih, Bang. Terlalu? Ya, terlalu wah banget. Lebih seperti pahlawannya. Pahlawan superhero itu, Bang. Dikalungin bunga. Superhero. Hahaha. Superhero. Padahal ini penjahatnya, Bang. Fillion ini. Superhero-nya Predator maksudnya. Ya, itu udah. Apalagi tentang pencabulan anak. Pencabulan aja sudah. Ya, udah boleh. Apalagi anak-anak di bawah umur. Di bawah umur itu bahaya, Bang. Aku loh punya anak juga, Bang. Aku juga. Itu udah, makanya. Pokoknya... Nanti... Saiful Jamil jahat ini, itu. Nah, itu... Saiful Jamil. Bekas naruapidana kasus pencabulan bocah boleh tampil di televisi khusus untuk program edukasi bahaya Predator Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Datuk KPI. Agung Suprio mengatakan... Lembaganya mengaku tidak melarang Saiful Jamil untuk tampil di publik, tapi membatasi. Saiful bisa tampil di publik dan dalam konteks edukasi ada atau wawancara tentang kejahatan yang dilakukan. Nah, kalau menurut kamu gimana, Bang? Tetap aja, ya? Ya, sekali buaya, ya buaya lah. Buaya, ya. Ya, mau di darat, mau di laut. Nah, itu. Mau di udara. Sebaiknya sih jangan, Bang. Kayak Indonesia ini kurang artis atau sosok figure, public figure yang bisa kita tampilkan di TV, Bang. Ya. Masa hal-hal yang negatif kita... Tapi siaran TV gitu-gitu aja sih. Iya, sih ya. Aku udah gak pernah nonton TV, Bang. Aku nonton tapi hidup gitu aja sih, Bang. Gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton, ya? Banyak nonton di Youtube sih. Aduh, ini dah ya. Maksudnya... Aih, Saiful Jamil ini, Bang. Gila. Iya, loh. Nah, nih. Coba kita baca lagi. Dia malas enak bersalah gitu ya? Nah, itu ya. Ya, happy-happy aja dia. Eh, aku abis keluar penjara. Siap menyantap lagi. Makanan ya, Bang. Kan gitu. Bahaya deh. Menyantap makanannya. Makanan yang di luar. Karena di penjara kan jelek... Katanya kurang enak makanannya. Jadi, di luar... Makanannya enak nih. Gak ada bocah. Iya. Makanan. Makanan bocah. Ciki-ciki doang makanan bocah, Bang. Nah, ini kan santapan. Udah lah, kita jangan bahas itu. Ya. Oke, ini beritanya yang dari luaran. Cukup sekian. Tapi nih, kita ingatkan lagi untuk Hello Fans ini. Musim hujan sudah datang. Musim hujan sudah datang. Cas hujan siap dibeli. Biar tidak basah. Helm? Siap. Ingat ini giveaway. Ya. Hadiah. Kami ingatkan lagi nih. Ada kita hadiah untuk tiga pemenang yang kita pakai ini. John, ini... Bobby Cool Series nih John. Oh ya. Ini Bobby Cool Series. Ada gambar... Ada gambar... Tikus. Tikus ini kalau bahasa balinya Big Cool. Tikul. Jadi... Representasi Bobby ya. Tikus bersayap. Kemudian ada tanda tangan spesial dari Bobby. Bobby Cool. Bobby Cool. Kita juga ada nih ya. Semua ada. Yang ketiganya ada. Iya. Nanti ini sudah di... Clear. Ini gambar... Nah ini digambar oleh desainer kita nih, Mang. Ya. Jadi... Ada keringatnya desainer. Ada keringatnya Bobby juga waktu dipoto itu, Mang. Ya. Habis itu... Ini mantap nih. Pokoknya jangan lupa kalian belanja dari... Belanja. Belanja. Minimal 200 ribu. Ya. Selama bulan September ini. Ayo disikat. Akan diundi di 1 Oktober. Di 1 Oktober. Kemudian... Akan diundi di live Instagram di ElectroHell 2003 ya, Mang ya. Di tiga toko nggak? Ya. Tapi live-nya di... Ya, ya. Di Instagram ElectroHell 2003. Nah itu pembelian... Ya. Berlakunya di tiga toko, Mang. Di mana, Mang? Di ElectroHell Heritage. Di ElectroHell Jogja. Dan Dominion Surabaya. Dominion Surabaya. Itu berlaku juga online dan offline ya. Silahkan kalian chat aja mereka di sana. Untuk bagaimana... Apa namanya? Pembeliannya apa? Kurang jelas dari kita. Bisa tanya orang di sana. Atau kalian bisa... Komen-komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe nih, Mang. Ayo. Mumpung musim hujan. Kalian pasti tidur-tiduran di kamar. Ya. Tinggal buka YouTube ElectroHell. Subscribe. Ya, coba, Mang. Nanti setelah 10 ribu subscriber... Nah. Kita kasih hadiah. Kita ada giveaway lagi lah selain ini. Oh. Apa adihnya? Laptop. Sepedamu. Aku ganti ya. Nanti ada yang spesial di ElectroHell ya. Yang spesial buat Hellfans. Betul. Coba mungkin bisa dihipnotis biar subscribe ya. Sekarang kalian pasti subscribe. Nah. Subscribe. Loh. Sudah kan? Oke, ya. Sekian dulu Hell News hari ini, Mang. Hati-hati di jalan karena musim hujan. Hati-hati biar selamat pakai jas hujan ElectroHell. Tidak basah dan keren. Tidak basah. Aman di jalan ya. Oke. Sampai jumpa.